Pasar Rakyat Palopo yang dibuka 15 Januari lalu diramaikan berbagai stand jualan. Salah satu yang cukup menarik perhatian yakni stand milik Nasrun Tundak yang menjual obat penampas stamina pria dewasa. Sejak dibuka 15 Januari 2023 lalu, Pasar Rakyat Palopo diramaikan berbagai stand jualan. Mulai dari kuliner, pakaian, aksesoris, kerajinan tangan, gamis, mainan anak, parfum, hingga obat kuat juga dijual. Seorang pedagang dari Pulau Kalimantan bernama Rikonas Run Tundan yang membuka lapak jualan ramuan pusaka Kalimantan mengapresiasi event yang diadakan pemerintah kota Palopo dalam rangka menyambut Hari Jadi Lu ke-755 dan Hari Perlawanan Rakyat Lu ke-77. Jadi kami ucapkan terima kasih lah kepada pemerintah kota Palopo khususnya Bapak Wali Kota. Kalau dia satu perode, kalau bisa dua perode lah. Perdayakanlah kami masyarakat kecil. Sudah dinyatakan gratis ini luar biasa Bang, senang hati kami Bang. Ini betul-betul sumur kami, ya selama saya ikut pameran ini Bang ya, ini minta maaf Bang. Borosan ini event bergensi lah, tempat bergensi karena di tengah kota ya, gratis. Aduh, kalau sering-sering begini Bang, senang hati kami Bang. Dia bersyukur dan berterima kasih kepada Wali Kota Palopo yang menggelar pasar rakyat ini. Dia mengaku telah berkeliling Indonesia, namun hanya di Palopo lapak dan stand jualan tidak dipungut biaya. Ia menjelaskan ramuan pusaka yang dijualnya berasal dari bahan alami yang tumbuh subur di Pulau Burneo dan diolah sendiri menjadi obat dengan berbagai khasiat, diantaranya sebagai anti-kanker, diabetes, sendi tulang, kolesterol, antistres, dan daya tahan tubuh, serta berkasiat untuk meningkatkan stamina pria dewasa. Kalimantan Bang, ini bukan bahan Bang ya, ini alami, di Cural ya. Jadi ini terbentang tumbuh subur di alam Kalimantan, tidak ada yang nanam. Ini Cural ya. Jadi kami di sana, karena ini kan memang sudah terkenal sejak ratusan tahun lalu. Jadi kami dari generasi orang-orang Kalimantan, orang bayak, sudah tahu bahwa ini modelnya begini, diangkat tunggal kan. Ini langsung diambil ya? Ya di hutan, kami cabut sendiri. Cabut sendiri? Ya cabut sendiri, kami bersihkan, kami jemur, kami bawa, kami dagang sendiri. Sejak dibuka 4 hari lalu, dagangannya cukup diminati dan laris. Masyarakat Palopo dan Luraya cukup antusias berkunjung ke pasar rakyat di lapangan Pancasila, Palopo. Selain untuk berbelanja, masyarakat juga dapat berwisata di pasar rakyat dengan menikmati berbagai wahana permainan anak dan hiburan lainnya. Pasar rakyat ini dibuka tiap hari dan padat pengunjung di sore hingga malam hari. Kegiatan yang mengusung tema ekonomi tumbuh tanah luhu sejahtera bakal berlangsung hingga 20 Januari mendatang. Dari Kota Palopo, jurnalis Koran Saruya Mikael Ghani mengabarkan. Terima kasih telah menonton!